Profil toko PNI Gatot Mangkup Raja dalam sejarah Indonesia merupakan seorang toko nasionalis yang pernah mengusulkan penirian pembela tanah air peta. Melalui usulannya inilah, Indonesia waktu itu bisa membangun salah satu pasukan militer yang berperan penting pada masa-masa pasca kemerdekaan. Merangkum dari berbagai sumber, kali ini akan mengulas tentang profil Gatot Mangkup Raja. Toko nasionalis asal Jawa Barat yang mengusulkan penirian peta. Ertoto Sugiyarto dalam buku Encyklopedi Pahlawan II, Semangat Mahlawan Perjuangan Kemerdekaan 2017 menuliskan bahwa Gatot Mangkup Raja lahir di Sumedang. Ia berasal dari keturunan yang cukup terpandang di kota Sumedang. Ayahnya berhormat Salih Mangkup Raja, merupakan seorang dokter pribumi pertama di Sumedang. Gatot Mangkup Raja sendiri pernah bersekolah di Bandung. Kiprahnya yang lain adalah ketika ia menjadi simpatisan dari perhimpunan Indonesia, Indies Vereniging, yang berbasiskan di Belanda. Motip buku berjudul Jejak-Jejak Pahlawan, Perekat Kesatuan Bangsa Indonesia 2007, bahwa karir perpolitikannya dimulai ketika Gatot Mangkup Raja masuk ke PNI dan bertinduk. Di PNI, Gatot Mangkup Raja ditunjuk sebagai Sekretaris Pimpinan Nasional PNI. Sejak bergabung bersama PNI, ide-ide dan semangat nasionalismenya semakin ia gembur-gemburkan. Namun sayangnya ide-ide yang ia tawarkan menimbulkan perasaan was-was bagi pemerintah kolonial. Terbukti hal ini dapat terlihat dalam Kongres PNI pada tahun 1928 di Surabaya. Ancamannya nyata bagi pemerintah India-Belanda membuat beberapa tokoh PNI ditangkap. Seperti Soekarno, Gatot Mangkup Raja, Maskut, dan Supradinata. Mereka kemudian dihukum dan ditahan di penjara bancai. Sejak para pemimpin tersebut ditangkap, PNI yang mereka bangun mulai perlahan dibebarkan. Ketika masa pendudukan Jepang di Indonesia, tokoh PNI Gatot Mangkup Raja menghindari adanya wajib militer Jepang. Oleh karena itu, Gatot Mangkup Raja kemudian memberikan usulan dengan cara mengirimkan surat kepada redaksi Cahaya. Untuk membentuk barisan sukarela dan menolak ide mengenai wajib militer. Akhirnya, pembela tanah air PETA pun resmi berdiri. Tempat pada tanggal 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat Osamu Seirei No. 44. Marwati June dan kawan-kawan dalam buku berjudul Sejarah Nasional Indonesia, Jilid Nau. Zaman Jepang dan Zaman Republik 2008. Dalam PETA sendiri terdapat lima macam jabatan. Peta memiliki tugas mempertahankan tanah air dan tidak digunakan oleh Jepang untuk operasi militer di luar tanah air. Inilah alasan mengapa tokoh PNI Gatot Mangkup Raja lebih memilih membentuk PETA, pertimbang wajib militer bagi para pemuda waktu itu.